Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fadilatul Iza. Saya perwakilan dari MTS Negeri 1 Lombok Timur. Saya berasal dari Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Perasaan saya mengikuti Lombada Isyar Ramadan sangatlah bersyukur karena mendapatkan banyak pengalaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya. Jangan lupa saksikan saya dan dukung saya di Slaparang TV. Dewan juri yang saya hormati, pemirsa Slaparang TV, Rahimahkumullah. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran Pemuda Dalam Islam. Maraknya arus informasi menjadi trending di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional, kini berubah menjadi masyarakat yang radikal dan riblar. Sikap sosialis yang menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu kita mainnya karet, anak zaman sekarang sudah pintar mainannya, yaitu internet. Dulu tebak-tebakan sebagai permainan, sekarang playstation menjadi andalan. Orang-orang berlomba-lomba mencari kesenangan, sedangkan urusan akhirat tidak diingat. Sepertinya hal ini telah disinggung oleh Nabi dalam kitab Ar-Rabi'in Nawawi karangan Imam Yahya bin Syafuddin terhibah 54, tiga baris dari atas. Jika kamu tidak malu, hiduplah sesuka hatimu. Teman-teman, diakui atau tidak, dunia modern membawa dampak positif. Orang-orang menjadi hebat, informasi mudah didapat, berita mudah ditangkap. Ini semua merupakan salah satu dampak positif dari era modern. Namun ingat saudara, marak soraknya kehidupan, dekadensi moral kian merajalela. Kemungkaran diagungkan, tontonan jadi tuntunan, kebaikan diabaikan. Ini semua merupakan salah satu dampak negatif dari dunia modern. Oleh karena itu, apa yang kita harus lakukan di era seperti ini, apa yang kita harus kerjakan di era seperti ini, yang kita harus kerjakan ialah rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Kita sintikan lengan maju, kita rapatkan barisan, kita gelakan amal makruh nahi mungkar yang sejalan dengan perintah Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, Dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru pada kebijakan, kebajikan, yang menyeru pada makruh dan mencegah daripadanya yang mungkar. Hadirin, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar ngaji, tidak hanya pintar baca berzanji, Tetapi pemuda zaman sekarang dituntut untuk bisa tampil di depan, tampil seperti Ulava Ur-Rashidin, tampil seperti Umar bin Hotob dan Ali. Teman-teman, tahu tidak penokohan dari Umar bin Hotob dan Ali bin Abi Talib? Umar bin Hotob adalah salah satu dari Ulava Ur-Rashidin, beliau imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Imam Lenteren Bel mampu mementingkan jamaahnya dalam masjid, sedangkan jenderal karena beliau adalah pemimpin dalam medan perang. Sedangkan Ali bin Abi Talib merupakan tokoh Ulava Ur-Rashidin, beliau adalah pemudaian intlek, Merela mengorbankan jiwa raganya demi keselamatan Rasulullah dalam malam hijrah. Subhanallah, oleh karena itu peran pemuda zaman sekarang adalah tampil di depan, menjadi pelopor bukan pengekor. Karena bangsa dan negara tidak membutuhkan orang pintar, tetapi orang-orang yang benar-benar pintar, yang berjiwa megah dan berotak cerdas. Semoga kita semua yang ada di sini, maupun pemirsa yang menonton, semoga bisa mengharumkan nama di mata masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa billahi taufiq wal hidayah, summa salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siti Fadiatul Iza, panggilannya Iza? Ya, sini saya. Oke, luar biasa. Ini kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9? Karena masih zaman dulu kelas 1, 2, 3, saya pakai ngitung 6, 7, 8, 9. Oh kelas 3 ternyata, suka bingung, kelas berapa nak? Kelas 7, 6, 7, oh kelas 1 gitu ya. Ternyata kelas 3 MTS ya, kelas 9 kalau zaman sekarang. Kalau dulu main karet? Sekarang main internet. Main internet. Dulu main apa ya? Main apa ya? Bola bekel? Iya. Sekarang mobil legend gitu ya. Luar biasa, tepat tangan yang meriah untuk Siti Fadiatul Iza, luar biasa. Umurnya berapa sekarang sayang? 14. 14 tahun. Gimana Kak Tuan? Kok senyum-senyum dari tadi? Oke, kami silahkan kepada dengan juri kita di sebelah kanannya WK, yaitu kakak lalu Nurul Yakin PHD. Senyumnya mengandung arti Zalo ya. Iya, sebetulnya saya sedang mengisi energi para peserta ini dari sini. Cuma kadang-kadang dia menatap ke kami, kadang-kadang juga sampai berakhir gak menatap-menatap. Akhirnya energinya gak sampai. Oke, Iza. Iza pertama pada hari ini kan di hari ke episode ketiga. Tahap ketiga ini saya ingin tanya Iza. Nah, Iza tadi mengatakan rame-rame lantas gemar-gemar putung itu? Rame-rame lantas gemar-gemar putung. Itu bahasa apa itu? Bahasa mana? Jawa. Jawa. Jawa Indi? Enggak tahu? Oke, baiknya itu istilah-istilah begitu, idiom-idium begitu itu ganti saja dengan idiom yang kita pakai, yang kita kenal di bahasa sasa. Jadi jauh lebih mengena. Kemarin sudah saya sampaikan itu yang disebut sebagai solaritas berbahasa. Jadi itu lebih mengena dan kita lebih bisa tahu artinya. Kedua pertanyaannya, apa arti dekadensi moral, Iza? Dekadensi moral, moral menipis. Oke. Menipisnya moral tidak ada moral lain. Oke, nah. Kalau Pak Tuhan Guru itu menyimak pada maharijil, maha, apa, tajwidnya ayat-ayat Al-Quran, saya bahasa-bahasa asing tadi. PlayStation atau PlayStation? PlayStation. Oke, jadi tadi ada artikulasi kata liberal itu karena temponya terlalu cepat, akhirnya kata liberal itu tidak diucapkan dengan baik. Kemudian itu artikulasi ya, intonasi juga begitu. Kamu tadi memang terlalu tergopoh-gopoh temponya ya, tergesa-gesa. Nah, jadi kalau kamu lulus ke depan itu, temponya itu harus diatur jedanya, mana titik, mana koma. Oke, kemudian pada penguasaan panggung. Memang kamu selalu menguasai panggung ini sehingga kamu hampir sampai di sini, tetapi itu juga tidak baik sebab itu yang disebut sebagai over. Jadi kamu baiknya itu tidak harus sampai di sini dan positioningmu kamu harus sadar pada panggung. Jadi sadar ruang itu sangat penting sekali, sehingga gerakan kamu itu tidak akan mempengaruhi pernafasanmu. Kalau kamu terlalu bergerak, nanti nafasmu juga akan cepat habis. Oke, kalau habis itu kan bahaya nggak bisa turun panggung. Eko, itu saja Kak Wika. Oke, terima kasih. Tahu nggak sih, Iza kenapa mau cepat-cepat selesai? Takutnya ada yang teng. Siapa yang bunyi teng-teng itu ya? Wah, jahat ya. Belum selesai, udah teng-teng terus. Luar biasa. Kita lanjut ke Dewan Juri kita yang akan menilai materi dakwah dan wawasan kebangsaan kepada Bunda Ustazah Roda Tuljana. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fadiyatul Iza, cantik dan manis ya. Memandang adik Siti Fadiyatul Iza itu rasanya kok nyaman ya. Karena tersenyum terus. Memang berwajah manis. Alhamdulillah dari segi semangat, adik luar biasa ya. Mental juga sudah bagus. Dan penyampaian juga bagus. Cuma ada sedikit tergesa-gesa seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Juri yang pertama. Mungkin karena tergesa-gesa, adik Iza sampai banyak sabukulisannya. Banyak sedikit keliru menyebutkan beberapa kata ya. Yang mungkin tidak salah, cuma karena sabukulisan saja disebabkan karena tergesa-gesa. Nah lain kali adik Iza, tenangkan diri dan jangan tergesa-gesa. Mengenai isi materi yang adik Iza sampaikan sudah bagus ya. Adik Iza sangat menikmati sekali apa yang sedang dilakukan ya. Konsentrasinya bagus juga, cuma satu itu saja. Karena tergesa-gesa sehingga ada beberapa hal yang kurang. Jadi untuk berikutnya, tenangkan diri dan jangan tergesa-gesa. Selamat, semoga adik Iza bisa lolos ya sampai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juri selanjutnya yang akan mengomentari dan menilai isi, bobot, dan manajemen waktu peserta. Nah siap-siap disalahkan yang bunyi teng-teng ya. Kepada Bapak Dr. Tangguru Haji Solah Soekarnawa di LCMA, disilahkan. Sepertinya penampilan Omniatun Naqiyah peserta pertama tadi menjadi penyebab lupa. Azizatul Rawdiah jadi lupa itu. Padahal saya tahu Azizatul Rawdiah itu orangnya, apa namanya itu, semangat eleger tidak ada sama sekali. Ya, sekarang si Tiafadiyatul Iza juga jadi korban Omniatun Naqiyah ini. Karena sendiriannya yang MTS ini, yang lain SD semua. Dan saya rasa itu disebabkan karena perjalanannya dari kursi naik ke atas panggung persiapan itu, membuat dia ngos-ngosan, itu yang bikin pernafasannya tidak teratur sehingga terkesan, tergesa-gesa ketika menyampaikan materinya. Jadi kalau boleh berdasarkan pengalaman saya, saya juga mengalami hal yang sama. Kalau saya diundang pengajian, kemudian saya terburu-buru, terus tempat pengajiannya di atas lagi naik tangga, baru sampai disuruh lagi maju memberikan penyampaian, biasanya seperti itu yang saya alami. Kenapa? Karena pernafasan tidak normal. Bagaimana? Saya sudah buktikan ini. Misalnya kalau Siti Fadiyatul Iza lolos, besok ketika dipanggil, jangan tunggu dipanggil, kalau bisa sudah siap-siap di belakang situ, di situ diatur pernafasan. Tarik nafas, katakanlah misalnya 5 detik, ditahan 10 detik, pas dikeluarkan, ya sampai 15 detik, itu pas dikeluarkan nafasnya. Pokoknya atur nafas sudah, tenangkan diri, baru masuk, insya Allah. Apa namanya, seperti yang dikatakan oleh ummi kita tadi, ustazah kita, tidak sahabat kulisan, seperti al-arba'in al-nawawiyah, dibaca al-rabi'in al-nawawiyah. Kemudian liberal menjadi liblar. Ali bin Abi Talib jadi Ali bin Abi Talib. Dan itu saja, saya, apa namanya, rata-rata penampilan peserta kita hari ini, kalau saya bandingkan dengan penampilan mereka, sebelum-sebelumnya jauh lebih baik yang sebelum-sebelumnya, lebih maksimal lah, lebih lancar kalau saya perhatikan. Sehingga, mungkin karena semakin naik tingkatannya, apa namanya, sudah masuk mimbar ketiga, jadi tertekan gitu loh. Dan selain tertekan, yang kedua, waktu sangat mepet, kemudian mungkin ada kesibukan-kesibukan lain yang membuat pemikirannya jadi terbagi. Jadi, ya saya, apa namanya, ya itulah, ya namanya, kita, apa namanya, mengikuti lomba seperti ini, pasti tantangannya semakin berat ini. Jadi mudah-mudahan, Siti Fadiyatul Izzah, ya lolos ya, mudah-mudahan ya. Semoga sukses lah, terima kasih. Dan sebenarnya juga, mohon maaf nih, berdasarkan pengalaman saya juga, pada saat tegang-tegangnya seperti ini, kemudian ada yang berteriak-teriak, seperti tadi, merdeka! Itu sebenarnya juga mengganggu, gitu loh, mengganggu peserta kita. Tapi itu mungkin bagian daripada ujian. Bagian daripada ujian untuk, apa namanya, Siti Fadiyatul Izzah, apakah dia bisa melewati rintangan ini, tantangan ini, apa enggak gitu loh. Saya dulu, soalnya, saya terus terang nih, kalau boleh saya jujur, karena untung Um Minda sudah, apa namanya, curhat tadi, ternyata beliau pernah mengalami membaca salam, kemudian lupa. Saya tadi mau bilang no comment, kenapa? Saya trauma, saya alami juga itu. Pernah saya ikut lomba, dan saya, semua orang bilang, oh ini, sayangan berat ini, ini lahir di Mekah ini, gitu ya. Ternyata saya lupa juga, gitu loh. Untungnya ada penampil, ada peserta yang lain, yang lebih parah dari saya, itu yang menumbuhkan semangat saya. Sehingga bagaimana cara saya membuat peserta ini, saya kan sudah pesimis ini. Nah bagaimana caranya supaya saya lolos, saya pakai akal saya, peserta berikutnya itu, saya cari celah, dia mikir gitu, pas dia lagi mikir, saya tepuk tangan, gitu. Saya bikin dia terkejut, dan lupa dia benar. Makanya, kalau ada teriakan-teriakan itu, kalau bisa dikurangilah, karena itu mengganggu, gitu. Mengganggu, apa, hafalannya. Jadi seperti itu. Makanya saya dari tadi pakai masker juga, saya ikut tegang loh, saya trauma, saya ingat. Tapi, alhamdulillah, saya bisa ceramah di mana-mana, mungkin itu karena dulu pernah mengalami seperti yang dialami oleh Azizatun Rawdiah. Jadi jangan berkecil hati Azizatun Rawdiah ya, Insya Allah besok menjadi da'ayah yang terkenal. Amin ya, Pak. Makasih. Amin ya Rabbul Alamin.